Ini diusulkan oleh kesedianan, tapi sudah lama. Ini jalan di DPR ini sudah berkali-kali ulang, dilapis-dilapis, tapi kemudian akhirnya diputuskan harus diaspal secara keseluruhan. Karena nanti pada bulan Juli ada delegasi sekitar 38 atau 40 negara yang akan datang ke DPR. Tentunya kita tidak ingin kesan terhadap parlemen kita, ini juga kurang baik. Dengan kemudian, ya bisa lihat sendiri wartawan ini nanti, ini aspal-aspal ini bagaimana. Kalau untuk gorden yang 40 sekian itu? Nah, gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada. Nah, karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin-kemarin itu, sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun dengan atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota bukan cuma periode ini, tapi dari yang lalu.